Halo, ketemu lagi bersama saya Nana di Banjarmasin Posis Video. Nah sekarang Nana sudah berada di kawasan Siring Noakulomesan Banjarmasin. Di sini ada destinasi kuliner yaitu tahu tek dan es kelapa muda. Nah mau tahu apa aja nih cerita tentang kuliner di sini? Ikutin terus ya! Terima kasih telah menonton! Nah ini kan jualan tahu gunting nih atau tahu teh. Ini harganya berapa Bu? Per porsinya Bu? Rp 5.000. Rp 5.000 ya? Nah ini ada pempe sama tahu. Kalau untuk es niurnya berapa Bu? Rp 6.000. Per ini ya? Satu gelas. Per gelas ya? Oke. Kalau yang beli Bu kebanyakan dari mana aja nih Bu? Kalau langganan kami ini ya ada yang penengah, ada yang siapa ya? Pokoknya Sampuradokai. Sempuradokai. Banyak kan yang bermobil-mobil ya banyak juga. Yang di orang masyarakat umumnya ada aja. Pokoknya semuanya ya? Semua dilayani. Kalau yang rame biasanya weekend atau hari biasanya? Atau sama aja Bu? Alhamdulillah pas aku hari-hari biasa sama aja. Sama aja lah. Sama aja lah. Sama aja minggu yang rame. Minggu yang rame ya? Oke minggu yang rame. Kalau hari biasa ni standar. Nah ini kan Bu di selama pandem Bu ini kalau untuk penjualannya gimana nih Bu? Alhamdulillah lancar aja. Lancar ya? Cuma ya terkurang dari biasanya. Tapi Alhamdulillah sakit saja dari. Kalau jualannya sendiri udah berapa tahun Bu? 10 disini dibangun sekitar 17 tahun. Oh udah 17 tahun ya? Nah kalau untuk perharinya nih pelanggan kira-kira ada berapa orang? Nah gak bisa menghitungin. Kalau habis bareng ya sudah. Dikira-kira aja kira-kira berapa Bu? Ada kalau 100 orang. Kalau seolah ya? 6.000. Bu kalau untuk jumlah sempes sama tahu yang diperlukan nih ada berapa nih Bu? Setiap harinya? Kalau tahu tuh seharinya 370 udah habis. Kalau tempe tuh 14.13 lonjor. Oh ya? Panjang itu ya? Oke. Kalau untuk yang es nyiurnya ini? Nyiurnya sekitar sehari tuh 50 dingin. Yang buah hari panas lah. Kalau harinya dingin ya gak segar gitu. Marinya 30. Kalau untuk bukanya? 12.00. Oh jam 12.00 ya? Iya. Sampai jam berapa Bu? Karena jam 21.00 udah habis. Kalau hujan ya jam 6.00. Tergantung cuaca Maen. Operasi kalau misalnya hujan deras kayak gitu? Iya sampe jam 6.00 ya. Pernah gak Bu misalnya saking lebatnya sampe gak ada pembeli kayak gitu? Alhamdulillah gak pernah lah. Biapun seano ada aja. Ada terus lah. Biapun gak seram deh hari panas. Bukan temannya. Cuma jamnya aja ya yang lebih panjang ya. Nah itu tadi kita sudah lihat sama-sama. Destinasi kuliner di sering 0 kilometer yaitu Tahutek dan SK Pemuda. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!